Apakah ada pelanggaran kondetik dalam putusan kontroversial pengadilan negeri Jakarta Pusat tentang penundaan tahapan pemilu? Kita akan bahas bersama dengan pelapor Hakim PN Jakarta Pusat, peneliti Temis Indonesia Ibnu Samsu Hidayat, politikus Partai Demokrat, dan mantan anggota KPU Andi Malarangeng, serta tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Motar Ngabalin. Bang Ali, Bang Andi, dan Pak Ibnu, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Oke, walaikumsalam. Saya langsung ke Pak Ibnu dulu ya, Pak Ibnu. Apa saja dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan penundaan pemilu? Sehingga perlu dilaporkan ke KIE. Oke, sebelum saya masuk pada apa yang kami laporkan, tetapi kami akan bicara soal kewenangan absolut, yang di mana kita tahu bersama bahwa Partai Prima ini menggugat proses kepemiluan. Artinya objek sengketa yang ditermasalahkan oleh Prima itu adalah sengketa proses pemilu, yang di mana di Undang-Undang Pemilu penyelesaian atas sengketa proses pemilu itu dilakukan di Bawaslu dan di PT UN, dan apabila itu suatu saat nantinya, kemudian ke MK juga. Artinya tidak ada hubungan dengan pengadilan negeri. Akan tetapi pengadilan negeri memiliki kewenangan juga, misalkan menemukan pelanggaran-pelanggaran soal kepemiluan, misalkan soal manipolitik, dan kemudian terbukti mereka melakukan manipolitik, maka sengketa itu atau pelanggaran itu disidangkan di pengadilan negeri. Kemudian yang kedua adalah, kita tahu bersama bahwa ada Prima nomor 2 tahun 2019, yang di mana itu adalah pedoman untuk mengadili atau untuk bersengketa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum oleh penguasa, yang di mana di pasal 2-nya itu sangat jelas bahwa kewenangan perbuatan melanggar hukum itu adalah PT UN. Artinya dari kewenangan absolut yang sudah ada, dan kemudian pada tanggal 20 Januari tahun 2023, yang di mana majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mengabulkan putusan selah dan mengatakan bahwa pengadilan negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan absolut ini keluar dari Prima itu. Oleh karena itu, pada hari ini kami bersama dengan koalisi masyarakat sipil, melaporkan majelis hakim yang memeriksa perkara itu dengan dalil melanggar kode etik, yakni bersikap profesionalitas. Itu, Mas. Terima kasih. Mas Ibnu, kalau menurut Anda sendiri, mungkin tidak sih seorang hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak tahu mengenai batas kewenangannya, bahwa ini kemudian seharusnya diputuskan oleh PT UN, bukan oleh pengadilan negeri. Mungkin tidak? Saya sangat merasa bahwa ini sangat tidak mungkin, kalau misalkan majelis hakim tidak mengetahui adanya Prima nomor 2 tahun 2019, yang di mana pasal 10 itu sangat jelas, bahwa PMH yang dilakukan oleh penguasa, dan kemudian telah diajukan kepada pengadilan negeri, dan kemudian belum diperiksa, itu harus dilimpahkan ke PT UN. Dan kemudian di pasal 11-nya, itu apabila sudah diperiksa oleh PM, maka PM harus menyatakan bahwa laporan itu atau gugatan yang sudah diterima atau sudah diadili itu tidak dapat diadili. Itu sangat jelas, Mas. Terima kasih. Baik, saya ke Bang Andi ya. Bang Andi, menurut Anda kenapa kemudian hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat bisa mengeluarkan keputusan yang kebablasan? Bang Andi. Ya, ini memang sesuatu yang aneh betul ya, karena masa iya sih, hakimnya nggak tahu, mereka belajar hukum, sarjana hukum, dan sudah punya pengalaman panjang, bahwa itu di luar kompetisinya. Masa sih mereka nggak tahu bahwa bahwa ini melanggar konstitusi. Karena konstitusi mengatakan bahwa pemilu itu diadakan 5 tahun sekali. Jadi, itu pasal 22E, ayat 1 dari Undang-Undang 45. Nah, masa sih nggak tahu bahwa keputusannya itu melanggar konstitusi? Nah, karena kalau itu nggak tahu, kok ya kebengetan? Kok bisa jadi hakim selama ini? Nah, walaupun juru bicara atau kumas dari pengadilan negeri Jakarta-Busat mengatakan, wah, ini kan yang dilakukan bukan penundaan pemilu, tapi putusannya adalah urusan penundaan tahapan-tahapan pemilu. Ya, sama aja, karena yang di tahapan pemilu, jadi KPU dihukum untuk menghentikan seluruh tahapan pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Bang Adi, jadi menurut Anda motifnya apa? Nah, saya bertanya-tanya. Kalau kita lihat, itu kalau ditambah 2 tahun, 4 bulan, 7 hari, ditambah dengan 11 bulan, menuju ke pemilu sekarang ini, maka kira-kira sekitar 3 tahun lebih sedikit. Itu kok sama persis dengan ya keinginan beberapa orang-orang di sekitar kekuasaan. Apakah itu menteri-menteri, ataukah beberapa pimpinan partai, atau relawan, yang menginginkan ada penundaan pemilu selama 3 tahun. Persis betul waktunya. Kalau dipikir-pikir. Saya cuma bertanya, apakah ini ada hubungannya? Atau apakah hakim-hakim ini cari muka kepada unsur-unsur penguasa semacam itu? Nah, saya senang bahwa Presiden Jokowi tadi sudah mengatakan bahwa tidak setuju dengan itu dan minta KPU untuk banding. Tetapi sekali lagi, ada unsur-unsur di sekitar Presiden Jokowi yang menginginkan 3 periode. Ada juga yang menginginkan kalau 3 periode nggak bisa, ya tunda pemilu 3 tahun. Karena alasan macam-macam. COVID-19 lah. Ada hubungannya ke situ ya? Pemperapapun ya, proyek belum selesai. Persis sama dengan yang diputuskan hakim ini. Oke. Saya tidak tahu. Saya bertanya-tanya. Jangan sampai kita ini jadi kayak negara lucu-lucu, banan, republik. Oke. Saya keperwakilan dari pemerintah dari kantor staf Presiden. Bang Ali, tanggapannya bagaimana apakah kemudian putusan ini menguntungkan pemerintah sebetulnya karena masa jabatannya akan bertambah? Ya. Oke. Jadi yang paling pertama, saya juga ingin mengatakan bahwa semua komentar dan bahasan yang kita sampaikan pada malam hari ini jangan berangkat dari sebuah opini atau pendapat pikiran pribadi-pribadi, tetapi kita harus bicara dalam kerangka sebagai anak-anak muda yang datang sebagai seorang negarawan agar semua penjelasan-penjelasan kita ini juga ditelaah, diterima dengan baik oleh para pemirsa. Saya ingin katakan bahwa tahapan-tahapan pemilu bagi pemerintah tidak terkendala sedikitpun dan support terbesar yang sedang dan akan terus dilakukan itu adalah datang dari pemerintah. Bapak Presiden telah menyampaikan pandangan, pikiran, dan sekaligus ini menjadi sebuah persoalan yang tentu saja akan dihadapi oleh KPU. Dan Bapak Presiden juga telah menyampaikan kepada kita semua, kepada publik Indonesia, bahwa sangat memberikan respon dan menghargai langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU untuk banding terhadap keputusan yang, putusan pengadilan negeri yang saat ini sedang dibincangkan. Karena itu bagi pemerintah clear and clean dan saya tentu saja sekali lagi ingin mengatakan bahwa pembahasan kita ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh masyarakat. Mas Ibnu dan kawan-kawan, saya menghargai itu dan saya kira seluruh rakyat Indonesia memberikan dukungan dan sokongan yang luar biasa kepada Anda dan kawan-kawan atas putusan pengadilan negeri ini. Bang Ali, tadi Bang Andi katakan ini jangan-jangan ada hubungannya dengan yang menginginkan tiga periode yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden. Tanggapannya bagaimana? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu, saya jidak. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali kita lanjutkan. Bang Ali, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan perpanjangan masa Presiden. Ada keinginan juga salah satu pihak mengatakan tiga periode masa jabatan Presiden. Bahkan Menko Poluka, Mahfud AMB saja mengatakan jangan-jangan ada yang bermain begitu dibalik putusan PN Jakarta Pusat. Ini tanggapan Anda bagaimana, Bang Ali? Halo? Ya, Bang Ali. Bang Ali, masih tersambung? Oke, tidak ada gangguan komunikasi. Saya ke Bang Andi saja. Bang Andi, siapa yang diuntungkan sih dengan memundurkan pemilu ini? Upaya memundurkan pemilu yang kata Pak Mahfud saja ada yang bermain begitu dibalik putusan ini? Tentu yang diuntungkan adalah yang berkuasa. Karena seakan-akan dengan begitu tertunda pemilu, maka dia bisa tetap berkuasa. Tapi yang dirugikan adalah negeri ini. Karena pada dasarnya tidak mungkin ada penambahan pemilu, penambahan masa jabatan begitu saja. Terjadi kevakuman kekuasaan. Karena yang berkuasa tidak punya lagi mandat setelah lima tahun. Dan karena itu bisa kemudian membuat kegaduan-kegaduan yang tidak perlu. Tapi memang ini aspirasi-aspirasi dari mereka yang berkuasa tentang tiga periode, tentang perpanjang masa jabatan, alasan macam-macam. Kok persis sama? Dua tahun ditunda tahapan pemilu dua tahun, empat bulan, tujuh hari. Ditambah dengan sebelas bulan, artinya baru sebelas bulan, setelah itu baru kemudian tahapannya sekarang dilanjutkan lagi. Ini kan persis sama dengan aspirasi tiga tahun penambahan tambah tanpa pemilu itu. inilah yang membuat apa namanya, negeri kita bisa jadi carut-parut. Karena pasti, atau mungkin juga ini sekarang testing the water. Kalau tidak ada tidak ada yang ribut, tidak ada yang protes, tidak ada yang menolak, oh jalan terus itu pengaturan pengadilan. Oke, saya kembali ke Bang Ali. Bang Ali, tanggapan bagaimana? Jadi, tadi saya bilang, karena dialog kita ini adalah dialognya orang-orang pintar, maka kata, jangan, jangan, itu adalah kata-kata prasangka, atau opini, atau menggunakan beberapa pilihan-pilihan yang menurut saya nanti tidak bagus ditanggapi oleh ruang publik atau masyarakat. Yang pasti, semua yang terkait dengan urusan, putusan pengadilan, kemudian dalam posisinya dengan KPU, bagi pemerintah selesai urusannya. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa pelaksanaan tahapannya, pemilunya, sampai dengan pemilunya, tanggal 14 Februari 2024 akan datang. Anggarannya tersedia, pelaksanaannya telah ditentukan, KPU sebagai lembaga independen, terus melancarkan tahapan-tahapannya dengan baik. Kalimat ini yang menurut saya sebagai orang-orang baik dan orang-orang pintar yang punya akal, pikiran, dan hati, terus kita ulang-ulangi agar masyarakat itu jangan mendapatkan informasi-informasi yang bisa membuat carut-marut istilah orang banyak di tengah, di masyarakat. Nah, saya tekan-tankan untuk dan atas nama pemerintah bahwa Presiden telah menetapkan dan menyenangkan terus memberikan dukungan penuh atas nama pemerintah kepada pelaksanaan pemilu maupun tahapan-tahapannya sampai dengan tanggal 14, pelaksanannya pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itu, tadi saya katakan Mas Ibnu dan kawan-kawan sebagai lembar agar sewadaya masyarakat atau representasi dari masyarakat Indonesia. Teruslah pekerjaan-pekerjaan mulia ini untuk melakukan perlawanan-perlawanan. Baik, saya harus ke Mas Ibnu ya. Terakhir, karena durasi kita sangat sempit. Maaf, Bangani. Oke, saya ke Mas Ibnu. Jadi harapan dari teman-teman teman ini putusan kaya akan seperti apa nanti kepada Hakim Pengalian Negeri Jakarta Pusat? Oke, pertama, kalau kita lihat di Petitum Hugatan yang dilakukan oleh Prima dan kemudian kita lihat di Amat Putusan di poin ke-6 atau angka 6 itu sangat berbahaya sekali. Majelis yang memeriksa perkara ini sepertinya copy-paste saja yakni menyatakan bahwa putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu secara setamerta. Ini tentu memiliki konsekuensi hukum yang sangat luar biasa oleh karena itu kami menduga bahwa ini juga ada permasalahan dibalik soal apa soal bagaimana Majelis Hakim tidak mengetahui Permadua tahun 2019 tetapi juga ada yang dinyatakan oleh Pak Andi tadi sebenarnya suatu hal yang sangat wajar apabila itu menjadi perbincangan di ruang publik karena beberapa waktu yang lalu bahkan sudah beberapa tahun yang lalu satu dua tahun yang lalu bahwa wacana-wacana itu terus ada dan kemudian harapan saya adalah bagaimana nanti KY bisa memeriksa dan melakukan pleno-pleno mereka dan kemudian memberikan ya pertama adalah keputusan yang seadil-adilnya atau saksi yang seadil-adilnya tetapi karena ini sudah membuat kegaduan publik yang pertama kemudian yang kedua ini adalah sangat keluar dari hukum acara kita dan kemudian juga sangat keluar dari hukum-hukum yang saya pelajari dulu misalkan dan apa pemirsa yang dipelajari di kampus-kampus oleh karena itu kami berharap ini bisa hukuman yang sangat berat kepada Masjilis Hakim baik kita tunggu nanti putusan KY dan kemudian hasil banding yang dilakukan oleh KPU terima kasih Bang Andi terima kasih Bang Ali dan Mas Ibnul telah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat malam